Informasi pertama, saudara, mundur calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Jokowi. Mahfud menyebut surat pengunduran diri akan diserahkan langsung ke Presiden Jokowi saat berada di Jakarta Kamis besok. Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden, Pak Jokowi karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Kenapa kami sekali lagi harus Merespons pengunduran diri Mahfud MD dari Kabinet Jokowi Istana pun buka suara melalui Koordinator Staff Presiden Ari Dwi Payana menyebut Presiden menghormati keinginan Mahfud yang ingin menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada Presiden. Istana juga menyebut akan menjadwalkan pertemuan Mahfud dengan Presiden setelah Presiden Jokowi tiba di Jakarta Kamis malam. Menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden. Karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini suatu yang tentu saja harus kita hormati keinginan beliau. Dan kita tahu sekarang ini Presiden sedang berada di daerah dalam rangka kunjungan kerja dan beliau akan kembali besok malam ke Jakarta. Dan tentu setelah itu kita bisa tahu kapan bisa dijadwalkan pertemuan antara Pak Mahfud dengan Presiden. Terima kasih telah menonton!